Halo Aquarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Seperti apa kabar mantan Anda? Baiklah, mari kita mulai Dan video ini bersifat timeless, oke Beberapa dari mereka sepertinya sedang berjuang untuk pulih Sedang berjuang untuk move on Sedang berjuang untuk menyembuhkan dirinya kah? Sedang berjuang untuk menerima cinta yang baru kah? Karena tampaknya disini beberapa dari mereka benar-benar tumbang setelah terjadi perpisahan dengan Anda Dan sebenarnya banyak yang orang yang hadir menawarkan urusan cinta Tapi mungkin beberapa dari mereka belum bisa membuka hati terhadap cinta yang baru Seiring berjalan waktu, saya rasa disini karena ada gambar seorang perjuangan disana Seven of one Dia mungkin menyadari Tidak ada gunanya dia tetap tinggal bersemayam dalam kesakitannya Dan memutuskan untuk move on saja Love herself, love himself, semacam itu Dia berusaha untuk mencintai dirinya sendiri Berjuang untuk pulih, berjuang untuk move on Sepertinya seperti itu Ada disini karma baik Yang banyak dia lakukan Entah apa yang terjadi Dalam bukungan Anda sehingga menyebabkan perpisahan Siapa bersalah, siapa benar, siapa salah disini Disini menggambarkan dia banyak-banyak berbuat baik Banyak-banyak berbuat amal mungkin Gunanya untuk mengikis karma buruk Apakah dia merasa disini Masa lalunya dengan Anda, hubungannya dengan Anda di waktu lalu Ini bagaimana mengatakannya Dia berpikir bahwa Mungkin hubunganku dengan Anda hancur Karena karma Buah karmaku di masa lalukah Semacam itu Sehingga dia berusaha untuk Mengikis karma buruknya Sehingga jika memiliki hubungan baru lagi Akan lebih baik dan lebih berkualitas Semacam itu Memiliki hubungan yang lebih stabil Karena mungkin dengan Anda on-off Dengan Anda mungkin sering ribut Terjadi perselingkuhan disana-sini Entah siapa berselingkuh Salah satu atau kedua kalian berselingkuh So Kemudian terjadi perpisahan Atau case lainnya Intinya terjadi perpisahan Dia menjadi mantan Dan Dia berpikir Apakah Kegagalan Asmaraku Adalah Merupakan karma buruk Yang harus aku bayar Yang harus aku gigis Semacam itu untuk beberapa dari mereka Sehingga Beberapa dari mereka waktu-waktu ini Berbagi kasih Banyak berbagi kebaikan Banyak berbagi kasih Dengan tujuan Mengibis karma buruk Membayar karma Untuk memiliki kehidupan Yang lebih baik Kehidupan berpasangan Kehidupan life-nya Yang lebih baik Semacam itu Beberapa dari mereka Bisa juga disini Sudah memiliki pasangan Tapi tampaknya Dengan tebaran yang ada Dia belum bisa Melupakan Anda disini Di tengah Dia walaupun Sudah memiliki pasangan Atau bahkan menikah sekalipun Dia ini masih sangat Teringat pada Anda Entah apa disini Juga bisa menggambarkan Sebuah rasa bersalah Jika memang Di waktu lalu Dia nyata-nyata Melakukan kesalahan Walaupun dia sudah Memiliki hubungan baru Cinta yang baru Tapi rasa bersalah itu Masih ada di dalam hatinya Ingatan kepada Anda Untuk beberapa dari mereka Masih sangat kuat sekali disini Walau sudah memiliki Hubungan baru sekalipun Oke dan disini Saya rasa Jika beberapa dari Anda Bertanya Apakah Ada gambaran Karena dia memiliki Rasa Kan dia memiliki Rasa bersalah Kan dia yang Sudah menyakiti aku Dia harusnya Minta maaf Kepadaku Mungkin Untuk masalah Maaf Meminta maaf Suatu hari Mungkin bisa dia lakukan Tapi Jika Anda bertanya Apakah dia akan Kembali padaku Kebadan ini Tidak mengatakan itu Dia lebih memutuskan Untuk menyembuhkan diri Dan move on Saja Walau Sekali lagi Memang Dia masih ingat pada Anda Dan diselimuti Rasa bersalah Masih ada Tapi Tidak Itu Tidak membuat Dia Memutuskan Untuk kembali Kepada Anda Dia lebih Memutuskan Untuk move on Dia lebih Mungkin Memutuskan Untuk Membuat Anda Menjadi Kenangan Saja That's it Sampai disitu Saja Ingat Ingat Rasa bersalah Jika masih ada Ada Tapi Sampai disitu Saja Tidak membuat Dia kembali Pada Anda Rujuk Niat rujuk Pada Anda Walau mungkin Ini Dengan Anda Sudah Sudah Menikah Sekalipun Entah Dia memiliki Hubungan Baru Pernikahan Baru Atau Masih Jomblo Sekalipun Anda Membuat Dia membuat Batasan Dengan Anda Dengan segala Rasa Yang dia Masih Miliki But Dia membuat Batasan Kepada Anda Dengan Anda Untuk Tidak Kembali Lagi Semacam itu Keputusan Sudah Diambil Dan Dia Sudah Bersikap Tegas Pula Menikah Ter Bercerai Rujuk No Tidak Ada Kata Rujuk Mungkin Seperti itu Em Ya So Dia Disana Ada The Star Sepertinya Ada Yang Katu Yang Terbalik Ada The Star Dia Melihat Kemasa Depan Dia Tidak Lagi Melihat Masa Lalu Walau Pernah Bahagia Tapi Semuanya Sudah Hancur Dia Yang Membangun Kembali Hidupnya Dan Disini Tentang Berbuat Mengikis Karma Karma Buruk Sehingga Tidak Mungkin Jatuh Kelubang Yang Sama Memiliki Kehidupan Yang Lebih Baik Temperance Mengalir Dengan Baik Menginginkan Hubungan Yang Lebih Kuat Lebih Stabil Strength Di Sana Menjalani Hidup Lebih Baik Lebih Stabil Lebih Kuat Dimana Mungkin Beberapa Waktu Yang Lalu Adakah Beberapa Dari Mereka Yang Mungkin Kekanak Kanakan Mereka Bertumbuh Semakin Dewasa Tampak Tampak Semasa Itu Beberapa Dari Mereka Menjadi Suami Menjadi Istri Di Hubungan Yang Baru Dan Tentu Saja Membuat Pakar Dengan Anda Walau Bukan Berarti Membukan Anda Three of Swords Di Sana Rasa Bersalah Itu Masih Tertanam Di Hatinya So Four of Swords Banyak Dari Mereka Saat Ini Melakukan Healing Baiklah Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Thank you for Watching See you See you See you Terima kasih.